Nama saya Lilih Pak Lupin Norma Setewati, umur 48. Kalau tidak nyebong, mau makan apapun. Tidak ada kerjaan, susah kalau tidak punya ijasa. Aku tidak punya ijasa, tidak tahu membaca. Jadi, jadi orang budok. Mau tidak mau, jadi seperti ini. Itu sudah risikonya jadi kupu-kupu malam. Saya pernah menghadapi orang-orang, itu sudah kenyang. Dilempari batu, lempar merecon, lempar air kencing. Aku pernah baru keluar dari gangku, mau mantap. Anak-anak reseh, naik motor, bawa air satu gelas aku kecil. Ditumpahnya ternyata itu air kencing. Jadi aku cium itu kok air kencing. Aku pulang lagi, aku balik ke uji muka. Akhirnya dandan ulang. Aku sih mengharap ya, kalau aku ada kerjaan pasti, mungkin aku tidak akan keluar malam, akan berhenti. Sebenarnya aku punya cita-cita, kalau ada usaha, aku berhenti. Aku tidak mungkin, aku punya pikiran, kan tidak mungkin aku sampai ke wawang, kayak jadi begini terus. Orang kan pengen berusaha, sukses, jadi bisa merubah nasibku. Aku mantan penjual bakso. Aku mau pengen kerja yang halal. Ini kerja yang halal, tak jalani karena saya tidak ada ikurumi. Kadang-kadang aku turun setengah 12, jam 2 belum dapat. Berdiri sampai kaki itu sakit. Pernah dari kotamu lima hari, aku kelaparan, tidak ada uang. Jujur ini aku tidak mengedada. Jadi, perutku lapar. Aku mau beli super ini, tidak ada uang. Bintang tua mau saingan sama anak muda, beda jauh. Sampai jumpa di video selanjutnya.